Intro Halo guys, ketemu lagi dengan ekosidil konten ini ya Di konten Summersword Chronicle ya, disini Nah, disini kita bakal, bukan kita sih, lebih depan ya Aku sih, aku bakal kasih tau buat kalian yang pake user Orbia Buat ngambil skillnya tuh apa aja sih kalo Orbia Nah, ini kan aku udah kemain tuh banyak banget yang tanya Nah, bang kalo misalkan ngambil skillnya si Orbia itu Skill apa aja sih yang harus diambil di Orbia itu Nah, sebenernya ada macem-macem buat skillnya Orbia ya Nah, yang jelas itu pertama, itu skill 1, 2, 3-nya Orbia itu harus diambil guys Skill, bukan diambil sih, harus dinaikin 1, 2, 3, seanggaknya dia dinaikin Karena ada beberapa mod, ada beberapa, gitu yang bagus sih Kalo misalkan dibilang ya, dibilang sih Orbia itu skill 1, 2, 3-nya itu bagus semua Jadi, nah buat kalian yang mau nge-skill up, utamain skill up yang utama dulu Skill up 1, 2, 3-nya di up semua Ultimate nanti aja dulu Basic attack, skill 1, 2, 3, di up Itu paling penting Karena kenapa? Yang jelas itu di win Yang jelas itu di win itu nanti kita bakal ada yang namanya Ini ya, death down ya Dia punya change buat ngurangi defense musuh Jadi, Orbia ini cukup bagus banget buat dungeon ya Jadi, dia ketika ada death down, musuhnya langsung berasa banget damage kita Lalu, skill 1-nya dia, dia cuma, dia ngasih damage sesuai efek buruk Banyaknya efek buruk Terus, ini ya, efek murid damage yang mengabaikan efek pencegahan kematian Jadi, bakal langsung mati, gitu kalo di skill 1 Lalu, dia bisa ngasih attack down di skill 1-nya Emang bagus banget sih Orbia ini Lalu, selanjutnya, sini ada skill 3 Skill 3-nya ini bisa ngasih damage taken up Jadi, Orbia win ini cukup bagus banget buat dungeon gitu kan Yang jelas, kenapa skill 1-2-3 harus di up Karena skill 1-2-3-nya Orbia itu bagus banget Bener-bener kepake semua skillnya Orbia Entah itu elemen fire ke, elemen water, light atau enggak Sujur, kepake semua, semua elemennya Tapi, ala utama buat dungeon itu, ini ya Pake yang win ya Lalu, disini, skill point nih Skill point disini, kalo kalian mau Yang jelas, kalo kiri kan udah kasih tau tadi Kalian wajib skill 1-2-3 di after lebih dahulu Lalu, kita fokus ke elemen Nah, sebenernya mah, elemen itu Nggak wajib banget untuk awal-awal Tapi, kalo mungkin kalian tetep pengen naikin elemen Karena kalian ada punya sisa point Aku saranin naikin elemen win dulu Kenapa elemen win? Karena, kalian bakal lebih sering pake elemen win Nih, kalo kalian lebih sering pake win Karena, kalo dungeon, disini nih Ini yang paling jelas kepakenya Dia kasih peluang death down Dan, kalian juga bakal sering pake win Di, apa, di, ini kan Di, apa Di dungeon-dungeon Jadi, kusat utamain buat kalian Fokus ke win terlebih dahulu Mungkin win 5 udah cukup Win level 5 udah cukup Nggak usah tinggi-tinggi banget Nanti kalo misal berasa kurang Nanti silahkan di reset Tenang aja Kalian bisa reset Di, sebelum level 60 secara gratis Di, level 60 ke atas Kalian bisa reset pake gold Dia cuma bayar 1000 gold doang Buat resetnya Jadi, tidak, ini ya Nggak susah-susah banget Atau mungkin kalian reset per, ini aja Per, ini ya Mungkin, penentian elemen Per aktif Per utility Nah, itu kan Bisa di, apa Bisa di reset satu-satu kan Tergantung dari kalian Mungkin, salahnya dimana Aku salahnya di utility Oh, utility-nya salah kan Utility-nya salah Berarti Utility-nya doang Yang perlu di reset Nih Contoh doang Lalu, kita fokus ke pasif nih Pasif ini Kubilang Wajib banget Terlebih dahulu Fokus, difokusin Pasif Dia yang jelas Elemen application Sama Ini ya Elemen application Nanti saya Ada lagi Yang wajib Di full Di up-in banget Nih, si Di elemen notification Aku fokus Untuk naikin Nih Iya, kenapa? Karena Aku nyari Elemen advantage Atau keuntungan elemen Ini Keuntungan elemen Di dungeon tertentu Gitu kan Mungkin Aku kan Kalau aku Sering farming-nya Di Di run Energy Sama run Energy Energy Endure Sama Rugged Blade Makanya Aku naikin Elemennya Karena Aku paksa Menang elemen Terlebih dahulu Lalu selanjutnya Ini Dia Final showdown Dia ngasih Damage naik Ketika Kita ngelawan Boss Itu Ini Cukup Bagus Banget Kalau Buat Dungeon Jadi Bener-bener Fokus Orbia Itu Pertama Fokus Dungeon Biar Kalian Boosting Enak Power Kalian Selanjutnya Meningkatkan Critical damage Dari Skill Jika HP Di Atas Ratio Tertentu Nih Ada Syaratnya Kalau HP Kita Di Atas 70% Dan Menyerang Pakai Skill Critical Dimage Akan Naik Sebanyak 17% Jadi Harus Hati-hati Harus Menjaga Darah Juga Kalau Misal Pakai Orbia Buat Ngini Syaratnya Orbia Lalu Akurasi Jelas Akurasi Di Orbia Penting Karena Orbia Itu Sebuah Summoners Utama Karakter Utama Yang Bisa Banyak Debuff Akurasi Penting Lalu Selanjutnya Sini Before Storm Disini Juga Naikin Attack Atk Perlu Dinaik Damagenya Juga Perlu Dinaik Semakin Gede Damage Semakin Menguntungkan Kalian Untuk Ngelarin Dungeon Cepat Lalu Skill Exceration Keanggota Keanggota Team Sekitar Ketika Diri HP Turun Di Bawah Resi Tertentu Dia Bakal Ngasih Spell Shield Ke Diri Sendiri Itu Ini Termasuk Pasif Yang Bagus Tapi Tidak Harus Dinaik In Banget Ini Bisa Ditunda Terlebih Dahulu Untuk Bershop Lalu Dia Magic Shield Ini Sebenernya Bagus Tapi Kalau Misal Kena Efek Damage Mematikan Misalkan Orbia Bakal Mati Cuma Trigger Kalau Orbia Yang Mati Tapi Kalau Orbia Belum Mati Belum Sekarat Dan Belum Kena Efek Damage Mematikan Dia Tidak Trigger Pasif Ini Jadi Mungkin Kalian Bisa Naikin Kedua Atau Kedua Satu Boleh Sebenernya Buat Sustain Biar Digebuk Mati Lalu Resist Elemen Dia Ngasih Damage Resist Diri Ketika Dia Menang Elemen Jadi Yang Namanya Elemen Juga Penting Disini Utamakan Kalian Buat Naikin Elemen Terlebih Dahulu Fokus Ke Menang Atribute Dulu Lalu Selanjutnya Enhance Skill Enhance Skill Ini Aku Jelas Penting Kenapa Ketika Ketika Dia Bakal Ngasih Change Buat Ngedev Down Di Pasif Kalau Critical Jadi Nanti Build Orbia Itu Jelas Build Critical Critical Damage Atau Mungkin Main Critical Critical An Si Orbia Jadi Yang Jelas Shield Crush Element Final Showdown Force Tall Tricks Before The Storm Km wajib Naikin Sisanya Tiga Ini Bisa Tunda Terlebih Dahulu Tiga Ini Bisa Tunda Terlebih Dahulu Itu Buat Pasif Kita Lanjut Ke Utility Utility Itu Yang Jelas Consecutive Evasion Master Of Fashion Terus Fatal Disipline Sama Concentration Sisanya Itu Bonus Ultimate Goats Sebenarnya Tidak Terlalu Penting Untuk Di Awalan Karena Sekarang Terbilang Bakal Merasa Nyimpen Ultimate Tidak Jadi Agak Kurang Terus Menggunakan Lima Mana Ketika Mengganti Monster Di Arena Itu Sebenarnya Belum Saatnya Nanti Bakal Ketemu Saatnya Buat Pake Si Naikin Change Of Plan Terus Wibon Provency Buat Mengganti Elemen Senjata Kalau Arena Atau PvP Itu Sebenarnya Menguntungkan Kalau PvP Content Tapi Selama Kalian Menyentuh PvP Content Jangan Terlebih Dahulu Lalu Soling Itu Buat Ganti Monster Lebih Cepat Ya Ini Belum Butuh Butuh Banget Gitu Kan Sobre Skull Sudah Belum Butuh Banget Kalau Monster Mati Ya Udah Bisa Apa Apa Tapi Kalau Ini Kepentingannya Buat Arena Doang 4 Ini Kebanyakan Buat Arena Jadi Eh Ya Empat Buat Arena Buat PvP Conten Jadi Mungkin Buat Kalian Belum Saatnya Buat Ngecer PvP Conten Oke Itu Untuk Dulu Buat Skillnya Si Orbia Buat Skill 3-nya Orbia Nanti Kita Bakal Bahas Di Next Conten Oke Eko Dynamite Kita Ketemu Lagi Di Next Conten Dari Sampai Sword Front Berikutnya Bye Bye Sampai 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 Sampai